Piala dunia sudah berlangsung, sepekan terakhir dan terus saja memberi kejutan mulai dari Arab Saudi yang mengalahkan Argentina, Jepang mengalahkan Jerman, hingga Iran membantai Wales. Kejutan diperkirakan masih akan terjadi, termasuk juga pertandingan hari ini ya, Australia menang atas Tunisia. Kita bahas malam ini bersama narasumber pengamat sepak bola Tommy Welly, Bung Tawel, selamat malam. Selamat malam, Putri. Terima kasih atas waktu Anda, Bung Tawel. Bung Tawel, sebenarnya dari beberapa laga yang saya sebutkan tadi itu mana yang paling mengejutkan untuk Anda? Arab Saudi menang 2-1 dari Argentina dan Jepang 2-1 dari Jerman. Itu dua pertandingan yang menurut saya hasilnya memang pantas disebut sebuah kejutan besar. Karena memang sama sekali tidak ada dalam bayangan Anda mereka diunggulkan? Ya, betul. Arab dan Jepang memang tidak diunggulkan, lebih ketika mereka terhadapan dengan tim seperti Argentina dan Jerman. Dengan kualitas sepak bola. Memang bahwa gap pertandingan atau gap kualitas sepak bola sudah mulai makin dekat antara tim-tim besar dengan tim-tim dari Asia misalnya atau Afrika. Tetapi bagaimana Arab Saudi bisa comeback, berubah di bawah kedua, ke Jepang bisa comeback, berubah di bawah kedua. Itu yang menarik dari sisi sepak bola. Bung Tawel harus mengatakan soal Asia dan Afrika. Beberapa analisis mengatakan ini kebangkitan Asia, Piala Dunia saat ini. Anda sepakat dengan itu? Mudah-mudahan, kalau tagline-nya AF, Federasi-nya sepak bola Asia kan, the future is Asia. Ya, mudah-mudahan mulai bisa terlihat. Cuma saya lihat, tim baru bisa dilihat secara konsisten lewat Jepang ya. Jepang secara konsisten sih bisa merekotkan tim-tim Eropa lah. Di 4 tahun lalu di Rusia juga Jepang kan nolos sampai perempat final. Fir mengalahkan Belgia sebelum kecolongan oleh Belgia di menit-menit akhir dan gagal ke semi-final akhirnya. Bung Tawel, kalau misalnya Anda lihat selama beberapa tahun terakhir, memang kualitas pemain Asia ada pertumbuhan signifikan. Apakah memang ini berpengaruh karena banyak sekarang yang juga sudah merumput di Eropa atau bagaimana? Ya, kalau khusus Jepang memang Jerman, Bundesliga itu stepping stone pertama. Jadi, pintu gerbang pertama mereka memasuk ke Eropa. Rata-rata lewat Liga Jerman. Itu mereka bersaing, mereka mulai merasakan sepak bola Eropa lewat Jerman. Lalu kemudian yang hebat-hebatnya bisa kemudian pindah ke Liga-Liga yang lebih glamor seperti di Liga Inggris misalnya. Di Kagawa, yang sekarang pun saya pikir ada cukup banyak pemain Jepang yang bermain di Pulis Liga Jerman. Josir Mourinho mengatakan sebenarnya tidak seberapa terkejut dengan kemunculan tim Asia yang tidak dijagokan ini. Karena mengatakan memang kualitas permainan dan kualitas mentalitas Asia dan Eropa berbeda. Apa perbedaannya, Bung Tawel, sebenarnya? Ya, sebetulnya karena Eropa kan punya tradisi yang kuat dalam sepak bola, dalam hal piala dunia gitu kan. Kan ada delapan negara Eropa yang sudah jadi piala dunia. Tapi Asia kan belum. Dari sisi perwakilan pun kan Eropa mendapatkan jatah perwakilan yang sangat banyak. Dari 32 finalis kan 13 Eropa. Sementara Asia kan 4, 4,5 lah. Sengah jatah tiketnya kan. Untuk tahun ini, tahun 2022 ada lima piala. Faktor fisik? Secara itu pun reputasinya memang masih kalah dibandingkan Eropa. Gap itu perlahan mulai diperkecil oleh Asia. Gapnya diperkecil. Berarti sekarang yang selama ini muncul di benak masyarakat awam, masyarakat kebanyakan, faktor fisik itu berpengaruh. Sekarang sudah tidak terlalu berpengaruh lagi atau bagaimana? Kalau fisik dalam konteks tinggi badan, ya. Itu sudah bukan yang paling utama lagi lah. Gak perlu dijadikan alasan gitu. Sangat menarik kan kemarin adalah perubahan taktikal. Bagaimana arah merubah taktikal, pendekatan di bawah kedua, juga sikap mentalnya berubah. Karena ada tim talk dari latih RV Renat. Sangat menarik menurut saya sih. Jadi katanya kalau kamu gak mau main bola pres, kalau ambil foto sama Messi katanya kan. Motivasi yang sangat kuat. Kalau Jepang juga perubahan taktikal di babak keduanya bagus. Pergantian pemainnya juga sangat bagus. Pelatih Jepang. Dan itu yang mengubah situasi tandingan. Nah, kalau sekarang sebaliknya nih. Kalau sekarang menurut Anda, Bung Tawel, setelah melihat beberapa pertandingan ini, apa yang terjadi sebenarnya dengan tim-tim unggulan? Mengapa bisa kedodoran? Nah, ini sekarang pemain di pertandingan pertama langsung hadapi intensitas tinggi di luar dugaan dari Jepang lah. Kalau kita lihat babak kedua, Jepang itu katakanlah menghindar pertarungan di lapangan tengah. Karena kualitas kalah materi. Bolanya direct ke depan. Dan perganjian pemain depan yang sangat kuat dalam berlari, duel-duel lari, itu yang merepotkan Jerman di babak kedua. Ya, bagaimana dengan Argentina, Bung Tawel? Ya, Argentina secara materi sebetulnya sangat bagus. Memasuki PLA dunia dengan mentalitas yang sangat positif. Karena 36 kali pertandingan belum terkalahkan. Jadi memang sangat di luar dugaan gitu loh. Kalah oleh Arab Saudi. Kecolongan lah. Kecolongan ya? Karena secara materi kan Argentina favorit lalu dengan yang dianggap jadinya terakhir. Ya, Argentina akan habis-habis membawa trofi lagi. Betul, betul, betul. Dari beberapa pertandingan ini, yang Anda lihat tim yang cukup konsisten dan memberikan performa terbaik, yang mana, Bung Tawel? Yang mana nih? Eropa, Amerika Latif. Mana saja, mana saja di semuanya? Oke, kalau Eropa yang kelihatan bagus kan Spanyol dengan Perancis lah. Walaupun Perancis bermasalah dengan banyaknya cedera pemain utama tuh. Tapi paling tidak mereka masih bisa melewati krisis cedera itu kan. Benzema, Christopher Cuncu, nggak cedera di saat memasuki Qatar, malah cedera di transisinya berhasil dilewati di pertandingan pertama. Jadi kalau buat Eropa, saya pikir Perancis, Spanyol, Inggris, posisi yang startnya cukup baik lah, masih mulus. Kalau Amerika Latin, dia berhasil lah, paling nggak masih mulus. Yang sebaliknya sekarang, tim yang tidak sesuai dengan harapan Anda? Argentina tidak sesuai secara hasil. Jerman sebetulnya main bagus waktu Jepang. Jadi bukan karena Jermannya jelek, saya. Karena Jepangnya cerdik di babak kedua, dan perubahan pergantian pemainnya itu yang tepat dilakukan oleh Jepang. Jadi saya nggak bisa menganggap Jerman itu jelek. Jerman masih punya peluang, dan besok Senin dini hari ya. Jerman akan taruh habis-habisan dengan Spanyol. Betul, betul. Yang terdekat Polandia Arab Saudi, apa kira-kira yang bisa kita harapkan dari pertandingan ini? Strateginya? Saya pikir Arab akan tampil dengan percaya diri yang lebih baik. Hanya kalau motivasi mereka seolah-olah, katakanlah sudah memenangkan piala dunia, karena sudah mengalahkan Argentina, itu yang bahaya. Rasa kuas itu kan sudah mereka dapatkan. Wajar sih kalau Arab merasa sudah seolah-olah meraih piala dunia karena kalahkan Messi, mengalahkan Argentina, dapat hadiah mobil mewah, tibur nasional. Artinya kalau mereka merasa sudah sampai pada kekuasaan tertinggi, itu yang bahaya. Karena Polandia punya Robert Lewandowski, kan? Betul, betul. Dan itu yang betul-betul harus jiwas padai. Tapi pada saat yang sama, pelatih Polandia juga merasa, harus betul-betul berhati-hati menghadapi Saudi Arabia dengan itu tadi, perubahan taktik yang disampaikan, tidak bisa dibaca sebelumnya. Betul itu, Bung Tohel? Ya, pemain-pemain Arab Saudi kan tidak ada yang bermain di Eropa ya. Kebanyakan pelatih Eropa pasti agak kurang lah. Kurang literatur tentang pemain-pemain Arab lah. Pun sekarang secara video analisis kan pasti ada. Tapi kurang lebih oke lah. Pelatih Polandia mengatakan bahwa mereka tidak terlalu familiar dengan permainan Arab Saudi itu normal, saya pikir. Cuma kekuatan Arab Saudi ini di sosok pelatihnya. Eropa Renat ini sangat kuat menurut saya sih, mempengaruhi peningkatan prestasi dari Arab Saudi. Sebenarnya kalau misalnya Arab Saudi sendiri punya keuntungan dari faktor cuaca dan crowd, dukungan masyarakatnya nggak sih? Ya, mungkin faktor cuaca dan sebagainya. Kelaupun kan Qatar 2022 ini kan stadiumnya dilengkapi dengan AC, alat pendingin yang mengatur suhunya supaya tetap nyaman bagi pemain-pemain Eropa. Antara kisaran 20 sampai 23 begitu kan, dan mainnya pun kan sekarang, bulan November atau akhir tahun. Ini kan piala dunia yang berbeda dari piala dunia kebanyakan yang biasanya berlangsung di musim panas. Jadi, bisa jadi alasan juga lah. Oke, oke. Kemudian yang juga ramai diperbincangkan dan supporternya udah saling berantem, ini Argentina, Meksiko, Bung Tohel. Kira-kira apa yang akan terjadi? Iya, ini pertandingan yang sangat tricky, bahaya buat Argentina. Argentina sudah kalah duluan atau sudah kecolongan oleh Arab Saudi. Targetnya harus menang, jadi pertandingan hidup mati, do or die bagi Argentina, bagi Messi. Yang orang pikir bahwa Messi akan lengkap karir-karirnya kalau dipersembahkan juara piala dunia. Jadi, ini pertarungan yang sangat berat buat Argentina, terutama Meksiko sendiri punya ambisi. Ambisinya Meksiko sebetulnya selalu lolos ke babak group. Eh, trip. Selalu lolos dari babak group. Jadi, ini lawan yang Meksiko ini. Lawan yang nggak mudah. Apalagi pelatihnya asal Argentina. Dan pelatih Messi di Barcelona. Gerardo Tata Martino. Iya, dan dikatakan sudah bisa membaca kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Messi gitu ya, Bung Tohel ya? Ya, kurang lebih kan sudah biarlah. Sekarang pemen-pemen hebat itu bisa kita saksikan setiap minggu kan di layar televisi. Jadi, nggak ada lagi yang baru. Nggak ada lagi yang terlalu aneh gitu. Apakah artinya sekarang Messi menanggung beban yang cukup berat ini, Bung Tohel? Iya, sejak dia tampil di TIA. Sebetulnya bebannya memang selalu berat ya. Terutama sejak 2010 lah. Nampilan pertamanya kan 2006, tetapi saat itu kan usianya masih sangat muda lah. Nah, itu dia usianya 19. Jadi, belum jadi tulang punggung. Tapi sejak 2010, bebannya memang selalu berat. Bung Tohel, apakah Anda juga melihat kira-kira akan masih ada banyak kejutan lagi di babak penyisian grup ini? Kemungkinan masih. Kemungkinan masih. Ada grupnya Korea Selatan, Uruguay, Portugal. Itu juga masih terbuka kemungkinan. Karena sekarang jarak kualitas sepak bola yang makin sempit di antara tim-tim besar maupun dengan tim-tim underdog gitu loh. Iya, iya. Prediksi Anda nih, tim-tim underdog itu tadi, tim-tim kuda hitam kira-kira yang bisa lolos ke babak selanjutnya? Mana saja, Bung Tohel? Lolos ke babak selanjutnya, Jepang bisa menyodok. Itu akan bisa mengejutkan. Kalau bisa, misalnya mengatas Spanyol gitu kan. Itu bisa. Kalau dari Asia yang paling kuat bisa underdog, yang bisa merepotkan, video ini saya lihat Jepang dan Korea Selatan mungkin ya. Jepang dan Korea Selatan. Baik. Baik, Bung Tohel, terima kasih banyak malam hari ini kita sudah berbincang. Sebentar lagi kita akan juga mengikuti pertandingan Polandia Saudi Arabia atau sudah mulai sekarang. Ya. Baik, terima kasih banyak Bung Tohel. Malam hari ini selamat menonton Piala Dunia. Terima kasih.